Kita lihat dari entry yang saya lakukan di sini, harga tidak benar-benar pas di 61,8 akan tetapi hit area demand. Nah, kalau Anda hanya menggunakan Fibonacci saja tanpa memahami supply demand, maka ini menjadi hal yang sangat serius. Di mana Anda melakukan posisi buy di 61,8 akan tetapi langsung kena SL. Ini adalah SL hunting. Hai Sobat Trader, bersama saya Hendra, founder dari Press Action Warrior. Oke, kembali lagi ke satu topik yang menarik. Pagi ini kita akan bahas per Euro-GPY. Nah, bagaimana plan yang akan kita lakukan melihat per Euro-GPY? Ya, jadi pagi ini kita akan coba untuk fokus untuk bagaimana cara atau bagaimana plan selanjutnya dari Euro-GPY. Nah, kalau teman-teman lihat dari tampilan yang saya tampilkan di layar monitor saat ini, ya kita melihat, saya melihat ada sebuah pola yang terjadi. Ini adalah pola Harmonic Pattern, di mana sudah terjadi reversal, ya, sudah terjadi trend reversal di harga 1, 2, 1, 6, 1, 7. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada satu pola X, A, B, C. Ya, ini adalah pola dasar dari pola Harmonic. Ya, kemudian harga terjadi kenaikan signifikan, kemudian harga tertahan di 1, 2, 5, 1, 2, 2. Nah, kemudian terjadi retracement. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, disinilah sebenarnya kita bisa melakukan entry on pullback setelah terjadi pola X, A, B, C. Nah, dengan kita mengetahui pola Harmonic seperti ini, memudahkan sekali buat kita untuk melakukan satu trading plan. Ya, melakukan sebuah trading plan. Ya, jadi kita tahu di mana kemungkinan yang akan terjadi, ya, probabilitasnya akan seperti apa, dan akan kira-kira, ya, kira-kira dengan kita menggunakan pola Harmonic Pattern seperti ini, kita tahu di mana kemungkinan, ya, harga yang akan dituju. Nah, dengan kita tahu kemungkinan harga yang akan dituju sampai sejauh mana dari pola yang terjadi, maka kita bisa mencari titik entry yang terbaik. Ya, nah, teman-teman bisa menggunakan pola-pola seperti Harmonic seperti ini untuk memetakan pergerakan harganya. Nah, juga kita bisa menggunakan Fibonacci sebagai alat bantu untuk melakukan timing entry. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau kita lihat dari pola X, A, B, C, ini adalah sebuah pola biris superharmonic pattern. Ya, Anda bisa melihat sebuah, ada sebuah pola yang mirip sekali, ya, ada sebuah pola yang mirip sekali di mana pola ini, ya, 1.113 sampai 1.141, ini adalah angka Fibonacci, ya, jarak di antara ini. Ya, ini masih masuk dalam satu range, ya, di antara 1.113 sampai 1.141, ya. Oke, kemudian, di mana entry yang kita bisa lakukan? Entry yang kita bisa lakukan adalah kita menggunakan Fibonacci. Ya, jadi saya asumsikan teman-teman tidak melakukan entry di area ini, misalkan, ya. Anda katakanlah melihat chart seperti ini. Nah, ketika kita melihat chart seperti ini, kita melihat satu gerakan momentum yang sangat signifikan terjadi di sini. Ini adalah satu aksi, ya, aksi lanjutan daripada pantulan harga dari poin daripada C. Ya, jadi mungkin kita tidak bisa mendeteksi untuk melakukan entry di poin C, karena kita tahu ketika kita melakukan entry di poin C, maka kita sedang melakukan counter trend. Oke, jadi tugas kita adalah menunggu sampai konfirmasi PA terlihat jelas, dan kita melihat terjadi kenaikan signifikan di sini. Nah, ini adalah momentum bullish yang masuk. Nah, ketika kita sudah tahu ini adalah momentum bullish yang masuk, maka kita bisa mengukur menggunakan Fibonacci retracement. Ya, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari C, kemudian ke poin, kita tarik dari low, kemudian ke high. Oke, dan kita bisa menggunakan 61,8 dan 50 sebagai golden ratio untuk mencari titik entry di perbatasan ini. Ya, nah disinilah kita siap-siap untuk melakukan pembelian. Ya, nah planning seperti ini, ya, ini sering saya lakukan dan kebetulan, ya beberapa hari yang lalu kita, saya dan member-member dari PAO VIP, dari premium signal, saya ada melakukan mapping awal, nah, kira-kira seperti ini. Ya, Anda melihat ini harga berada di dalam 1,8, jadi kira-kira di level inilah saya akan melakukan plan untuk melakukan entry. Ya, ini adalah plan awal ketika saya melakukan entry. Dan alasan dibalik saya melakukan mapping seperti ini, Anda sudah mengetahui bahwa pola daripada harmonic pattern dari beer shipper pattern ini sudah terbentuk. Ya, bagi teman-teman yang mungkin masih kurang paham tentang pola-pola harmonic pattern, teman-teman bisa lihat link di channel telegram saya, ya. Saya ada share free, itu ada video, teman-teman bisa dapatkan free. Ya, bagaimana kita bisa mengenali pola-pola harmonic seperti ini. Dan, teman-teman juga bisa mendapatkan materi daripada harmonic pattern, bagaimana pendekatan harmonic pattern dari perspektif supply demand. Itu saya jelaskan di e-book S&D Mastery yang teman-teman bisa dapatkan secara free. Di sampelnya 50 halaman, di link deskripsi ada, teman-teman bisa klik linknya, teman-teman bisa lihat bagaimana dasar-dasar technical analysis yang kita gunakan. Nah, teknik yang kita gunakan adalah menggunakan naked chart. Jadi, press action, murni press action, kita tidak menggunakan indikator sama sekali, tapi kita melihat kebiasaan-kebiasaan harga yang terjadi. Ya, karena kita percaya bahwa press action itu akan cenderung terjadi berulang di market. History repeat itself. Nah, pola-pola harmonic pattern, ini adalah juga pola-pola yang terjadi, sering kali terjadi berulang di market. Ya, sering kali terjadi berulang di market. Nah, ini adalah planning awal yang sempat saya share di grup premium signal. Dan, saat ini saya dengan member yang lain juga sedang melakukan entry. Ya, Anda bisa melihat ini entry yang saya lakukan. Ya, sudah running lebih kurang sekitar 318 speed. Ya, kita lihat dari entry yang saya lakukan di sini, ya, harga tidak benar-benar pas di 61,8 akan tetapi, ya, hit area demand. Nah, kalau Anda hanya menggunakan Fibonacci saja tanpa memahami supply demand, maka ini menjadi hal yang sangat serius. Di mana Anda melakukan posisi buy di 61,8 akan tetapi langsung kena SL. Ya, ini adalah SL hunting. Di mana big player juga tahu bahwa level 61,8 ini adalah level penting. Dan mereka juga tahu bahwa ketika para trader melakukan entry di 61,8, maka mungkin harga tidak akan terlalu jauh stop loss diletakkan di posisi tersebut. Jadi, kita tahu bahwa level-level di sini, ini adalah di 122877 adalah merupakan level di mana para retail trader meletakkan prosesi stop loss. Ya, karena kita lihat 61,8 di sini, ini adalah level entry yang dilakukan oleh sebagian besar trader. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, oke, kembali lagi ke mapping yang di sini. Kalau kita lihat lagi lebih jelas di level 61,8, kita melihat di perbatasan ini, ya, di perbatasan ini, kita melihat ini ada satu level penting, di mana terjadi, ya, terjadi breakout di sini. Oke, ini adalah histori yang sangat cantik sekali. Retest sekali, retest dua kali, ini adalah swap zone. kemudian terjadi breakout, di sini adalah swap. Retest, retest dua kali, kemudian breakout. Nah, di sini, ini adalah level penting sebenarnya, di mana level base ini dekat dengan Fibonacci 61,8. Ya, jadi mungkin akan banyak sekali trader juga yang masuk di perbatasan ini. Karena kita melihat di sini ada base. Ya, Anda bayangkan ketika Anda melakukan trade di 1,2,3,1,80, Anda meletakkan stop loss. Ya, nggak berapa jauh dari 61,8 di sini, ya. Anda meletakkan stop loss di bawah sini. Maka jelas ini menjadi hal yang sangat serius. Karena Anda sudah benar melakukan entry, tetapi tidak tepat meletakkan stop loss. Nah, di sinilah pentingnya kita melakukan top-down analisis. Oke, jadi dengan kita melakukan top-down analisis, kita menjadi tahu kira-kira base mana yang kira-kira menjadi satu lokasi big player melakukan SL hunting, teman-teman. Dan kita lihat ketika terjadi, oke, harga sempat tertahan sebentar, akan tetapi akhirnya SL hunting, ya. Kena SL, kemudian akhirnya terbang. Ya, seperti itu. Nah, skenario yang terjadi bagaimana? Dengan kondisi saat ini, kalau kita melihat dari periur JPE, saya masih cenderung melihat, ya, saya masih cenderung melihat ini akan sangat jauh sekali. Oke, ini akan sangat jauh sekali. Bahkan saya melihat ini adalah compression. Oke, ini adalah compression. So, level maksimum dari target kemungkinan berada di awal compression. Ya, nah, apa itu compression? Compression ini juga sudah saya jelaskan di e-book S&D Mastery. Anda bisa lihat, ya. Compression ini sering banget terjadi di market. Ya. Nah, ini menjadi level di mana kemungkinan level maksimum kita melakukan target. Nah, hati-hati buat teman-teman yang ingin melakukan posisi buy ketika harga sudah berada di sini. Ya, di sini di 1, 2, 5, 2, 5, 3. Ya, ini adalah lokasi di mana kemungkinan ya, banyak berkumpul sell limit. Oke, banyak berkumpul sell limit. Di perbatasan ini. Ya, karena kita melihat di sini tercipta fake-out. Ya, tercipta fake-out. Anda melihat di sini ada resisten 1, resisten 2, resisten 3. So, ini menjadi level krusial sekali. Ya, kita nggak tahu apakah ini nanti akan terjadi satu pembalikan di sini. Kita tinggal menunggu konfirmasi PA saja. Jika Anda bisa menggunakan, Anda mendapatkan konfirmasi PA, kita bisa melakukan sell di perbatasan ini. Tapi, sekali lagi, perlu konfirmasi PA. Kenapa? Karena kita melihat sudah terjadi satu momentum yang signifikan terjadi di sini. Ya, pada 9 November 2020. Atau kalau Anda mau menunggu dengan sabar, teman-teman bisa menunggu di level FIBO 78,6. Ya, Anda tinggal lihat apakah juga menemukan ada konfirmasi PA di sini. Ya, kita tinggal nanti lihat reaksi yang terjadi. Ya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, teman-teman bisa lakukan sekarang. Karena kedepannya saya akan sering share, sering melakukan analisa dari pair yang Anda tradingkan. Ya, jadi stay tune di YouTube channel saya. Karena banyak hal-hal menarik yang kita akan bahas bersama di beberapa pair yang lain. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Ya, buat teman-teman yang tertarik juga untuk e-book S&D Mastery, teman-teman bisa hubungi saya langsung di link deskripsi saya sudah tampilkan ya. Thank you buat semua. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!